Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selama dua hari, milisi Kristen diberi keleluasan oleh Israel lewat komando Sharon untuk membantai pengungsi Muslim Palestina. Lebih dari 2.000 Muslim, kebanyakan wanita dan anak-anak tewas mengenaskan akibat peristiwa itu. Sharon juga bertanggung jawab pada tragedi pembantaian Kibia pada 13 Oktober 1953. Di mana saat itu 96 orang Palestina tewas oleh unit 101 yang dipimpinnya. Karena ini pula, dia dijuluki Tukang Jagal dari Beirut. Pada Januari 2006, ia pensiun dini. Sharon terkena serangan stroke dan kemudian digantikan sementara oleh Ehud Olmer. Jika bukan karena sakit, maka warga Israel Nishaya tidak akan pernah berhenti mendapuknya sebagai pemimpin mereka. Sejak saat itu, ia koma tak sadarkan diri. Dokter Israel mengatakan Sharon mengalami stroke hemorrhage, penderahan otak yang berat. Sejak saat itu, ia berada dalam kondisi mati tidak, hidup pun tidak. Saat itu, ia tersiksa dalam sekarat. Betapa menderita sejak terserang stroke pada 6 Januari 2006 lalu. Pertama kali, ia dirawat di rumah sakit Hadassah Ein Kerem di Yerusalem. Dan kemudian di James Seba Medical Center di Tel Heshamer. Menurut Komite Keuangan Nisihat Parlemen Israel, ongkos pengobatan Sharon setiap tahun sekitar 440 juta USD atau setara dengan 4,25 triliun rupiah. Para dokter pernah memasukkan Ariel Sharon di ruang operasi untuk dilakukan pembedahan. Ia memiliki luka membusuk, lalu operasi dilakukan untuk menyambung bagian-bagian ususnya yang telah membusuk dan infeksinya telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh sehingga membusuk. Nyawa Sharon terancam, kata juru bicara rumah sakit Yelbo Sam Levy kepada kantor berita Associated Press kala itu. Saat itu usia Sharon memasuki 85 tahun. Kedua matanya dalam keadaan terus terbuka. Dokter-dokter yang merawat Sharon memberikan keterangan terkait kesehatan Sharon. Saat ditanya, sampai kapan keadaan Sharon akan terus menerus seperti ini? Selomo Shegev, dokter senior yang merawatnya mengatakan, kalau dikaji dari usia rata-rata di keluarga Sharon, ibu dan neneknya meninggal di atas usia 90 tahun. Selomo kemudian memperkirakan Sharon akan tetap dengan keadaannya seperti ini, hingga lewat usianya di atas 90 tahun. Sharon tergolek tak berdaya dengan bantuan berbagai alat medis yang tertancap di tubuhnya, termasuk respirator dalam ruangan khusus di rumah sakit Tel Hashomer, di sebelah timur ibu kota Tel Aviv. Tidak ada upacara khusus atau sekedar ucapan simpati buat lelaki 85 tahun itu. Besok, Sabtu pekan lalu, juga tidak ada upacara khusus. Semua orang telah melupakan dia, kata Renan Gisin, bekas penasihat Sharon. Coba pegang tangannya, belai rambutnya yang memutih, dan sapalah dia dengan bahasa Arab yang sangat dibencinya. Keifah khaluk ya, Sharon? Apa kabarmu, Sharon? Dia pasti tidak akan menjawab, sebab itu hanyalah sebuah patung lilin dalam ukuran sebenarnya sebagai representasi dari Ariel Sharon. Seni instalasi karya Noam Brzelewski tersebut, pertama kali ditampilkan di Galeri Seni Kishen di Tel Aviv. Sebagai seorang seniman adalah hak saya untuk memilih tokoh ini, dan membawanya kembali menjadi kepala berita utama di media masa, kata Brzelewski, perupai Israel yang bermukim di Jerman. Saat Sharon terkena stroke, seorang kru televisi Israel berhasil merekam gambarnya yang sedang berada di bagian sebuah mobil ambulan. Terbanding setengah duduk dalam keadaan sadar, itulah gambar terakhir dari Sharon yang dimiliki media. Sebab setelah itu, keluarga Sharon sengaja menutup rapat-rapat segala informasi tentang kondisi salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Zionis Israel itu. Sementara Sharon palsu didatangi banyak pengunjung di Kishen Gallery. Sharon asli terbujur kaku tidak sadarkan diri beberapa kilometer jauhnya di James Sheba Medical Center, Tel Heshamer. Sharon yang akrab dipanggil Eric, terkena stroke berat sehingga otaknya dibanjiri darah. Berbagai media internasional mengabarkan bahwa ia sudah mati. Iya, mati. Hal itu wajar saja, karena setelah dinyatakan stabil pada 5 Januari 2006 oleh tim dokter, saat itu di rumah sakit Hadassah. Keesokan harinya, Sharon dimasukkan lagi ke ruang operasi. Pada hari ke-6, dokter berupaya membangunkannya dari keadaan tidak sadar dengan cara mengurangi dosis obat anestesi. Ia pun kemudian bisa bernafas sendiri dengan bantuan respirator dan sedikit memberikan respon terhadap stimulus rasa sakit di lengan dan kakinya. Tetapi Sharon yang sudah berpindah rumah sakit tidak juga bangun, meskipun keluarga sudah memperdengarkan aluran musik klasik karya komposer Mozart kesukaannya, seperti yang disarankan oleh dokter. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, Sharon tidak lagi dikabarkan menderita pendarahan pada otaknya. Hanya saja, berbagai infeksi menyerang organ-organ tubuh lain secara bergantian. Dari otak, infeksi pindah ke paru-paru, ke ginjal, ke dalam darah, begitu seterusnya. Jantungnya yang diketahui bocor sejak sebelum koma ikut memperburu keadaan. Tim dokter yang merawatnya hanya menyampaikan dua kabar tentang Sharon. Kondisinya memburu karena ada gangguan pada organnya atau stabil, tapi tetap dalam keadaan koma. Sebelum Ariel, Sharon jatuh koma. Diesukan kabar dari asisten pribadinya bahwa tidur malamnya sering diganggu oleh satu mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, Sharon ditangkap oleh penduduk Gaza yang begitu marah dan dendam kepada Sharon karena tindakannya yang angkuh menyerang tanah Palestina. Di dalam mimpi itu, Sharon telah disiksa di rantai tangan dan kakinya. Di rantai tangan dan kakinya, kemudian diarak sekeliling bandar Gaza dan dimasukkan ke dalam api. Mimpi itu mengganggu Sharon setiap malam hingga dia jatuh koma. Tidak ada yang tahu akan dirita Sharon menanggung mimpi-mimpi itu kecuali asisten pribadi Sharon. Asisten tersebut mengungkapkan mimpi-mimpi Sharon itu kepada khalayak di Israel pada tahun 2008. Khalayak Israel telah menyiarkan berita tersebut. Kemudian dikutip oleh media-media Asia Barat, seterusnya tersebar. Demikianlah kita saksikan keadaan musuh Allah SWT. Sharon merupakan musuh Islam yang sangat kejam dan gemar menumpahkan darah. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh hingga membusuk. Namun ia masih hidup. Pada tanggal 11 Januari 2014, Ariel Sharon meninggal dunia dalam kondisi tragis setelah 8 tahun mengalami koma dan hidup dengan alat bantu pernafasan. Wallahu wa'lam biso'am. Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.